Intro Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkapkan kasus pemalsuan surat kesehatan SWEP PCR. Walaupun pesawat dilengkapi dengan peralatan yang modern terutama filter yang dapat menyaring 99,9% virus dan sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya kluster dengan pemalsuan surat kesehatan SWEP PCR tersebut. 15 tersangka tersebut dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 93, Undang-Undang Karantina Kesehatan, pasal 14 nomor 4 tentang wabah penyakit menular, pasal 263 KUHP, dan pasal 268 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 6 tahun. Maka dari ini bisa menyaring sampai 99,9% terhadap adanya virus dan sebagainya. Karena kita yakini yang naik pesawat itu sudah dilakukan rapid antikin atau PCR dan lain sebagainya. Sehingga pesawat udara pun dibatasi terhadap daya angkut penumpangnya sehingga 70% dan sebagainya. Ini adalah menjaga supaya tadi adalah kita ini terbang bertransportasi sehat gitu ya. Tidak ada penularan dan lain sebagainya. Namun dalam kondisi dan situasi yang saat ini, maka dari ini Pak Menteri berhubungan sangat berapresiasi. Janganlah terulang lagi. Sidik dan carilah sawit tuntas terhadap hal-hal yang seperti ini. Sehingga merugikan siapapun akan dirugikan. Dari Tanggerang, Afdal Rafid Ramadan dan Ipung May Fianda melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.